Intro Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Agil Bogus Riono SD Di tutorial Melody Dangdut Termuda Baik sahabat tercinta Kali ini saya akan unboxing Satu buah stabilizer kamera Yang bisa digunakan untuk kamera DSLR Canon, Nikon Kemudian bisa juga digunakan untuk Kupro, Xiaomi, Yi Juga bisa digunakan untuk kamera HP Jadi stabilizer gunanya Untuk menstabilkan waktu kita pengambilan video Ataupun foto Waktu shooting ya Shoting bermain gitar Waktu di panggung dan sebagainya Dengan harga yang cukup ekonomis Oke kurang lebih bentuknya seperti ini Kita sorot Oke sahabat tercinta Kita coba produknya Ini baru sampai Kiriman dari Lotus Shop Tokopedia Harga murah mudah-mudahan Kualitasnya tidak murahan Mudah-mudahan kualitasnya cukup mantap Oke sahabat tercinta kita mulai Coba unboxing Stabilizer kamera Oke bismillahirrohmanirrohim Kita coba mulai unboxing ya Kita mulai buka Kerdus Kerdus Kiriman dari Lotus Shop Dari Tokopedia Pengirimannya cepat Cuman Gak nyampe Tiga hari Sudah Sampai Di rumah Posisi Saya Di Lampung Timur Purbolinggo Lampung Timur Kemudian Barang saya order Dari Kalau gak salah Alamannya sih Kanggerang Kita lihat isinya Bim Salabim Abra Kadabra Ada Kadabra Abra Kertas isinya Kertas Packingnya lumayan Aman Ternyata ada Dua kardus ya Ini packingnya Kardus pertama Kita Simpirkan dulu Nah Apanya ini ya Ini alatnya Oke kita lihat Apa saja Isi Di Dalam Kardus ini Komponen dari Stabilizer Reng Deng Kosong Gak ada Ini Di dalam kardus ini Udah kosong Ini ya Paketannya Ini ada lubang kosong Ini gak tau ini Tadinya ada isinya Apa enggak Gitu ya Apa ada isinya Sudah dipasang Disini Atau gimana Kurang paham Kita Oke kita lihat Bentuknya Seperti apa Ini Kayaknya untuk Itu Penjepit Kameranya Yang ini Tidak Masuk Dalam Paketan Kemudian Ini Stabilisernya Coba kita Paket dulu Seperti di Foto Kalau gak salah Ini dia Posisinya Kalau gak salah Seperti ini Posisinya Oke saya Coba Pelajari dulu Seperti apa Cara merakitnya Oke Sahabat tercinta Setelah Saya coba Rakit Kurang lebih Tampilan Hasilnya adalah Seperti ini Stabiliser Kameranya Ini Termasuk Jenis Stabiliser Dengan Harga yang Ekonomis Oke Cara pemakaiannya Disini Sepertinya Harus butuh Penjepit Kameranya Ini Sudah ada Bautnya Sudah ada Posisinya Nanti kurang lebih Kameranya Seperti ini Ini karena Ada Pemberatnya Ini mungkin Yang membuat Kamera kita Stabil Jadi untuk Pengambilan Gambar Di Panggung Ataupun Pengambilan Gambar Dimana saja Ini bisa Hasilnya Lebih Stabil Tidak Goyah Ataupun Tidak Goyang Oke Sahabat Tercinta Demikian Tadi Unboxing Kita Pada Hari ini Pada hari ini Pada kesempatan ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Sahabat-sahabat Tercinta Bisa Juga Kalaupun Mau order Langsung saja Ke Tokonya Yang Sudah Kita Sebutkan Kemudian Ternyata Merk Ini Kurang fokus Ya Kurang fokus Ya Tulisannya Kelihatan Ini Kayaknya Belum Fokus Oke Saya Coba Dekatkan Produknya Ini Mantap Keren Dengan Harga Kurang lebih 200an 200an Ribu Ya Total Sama Ongkir Hasilnya Mantap Oke Sahabat Tercinta Demikian Tadi Unboxing Stabilizer Kamera Mudah-mudahan Informasi Yang Sederhana Ini Bisa Bermanfaat Untuk Sahabat-sahabat Semua Dan Bisa Merecording Permainan Kita Waktu Manggung Di atas Pentas Hasilnya Lebih Bagus Oke Sahabat Tercinta Demikian Tampilannya Tampilannya Seperti ini Jadi Cukup Keren Kalau Untuk Pengambilan Video Di lokasi Hajatan Resepsi Hajatan Di atas Panggung Ini Canggih Ini Keren Banget Ini Oke Nah Ini Tampilannya Seperti ini Bagian Depannya Dan Itu Pemberatnya Kelihatan Kemudian Standnya Pegangannya Ini Empu Ini Kalo Dipegang Pegang Empu Empu Banget Oke Coy Yuk Kita Lanjutkan Dan Saya Agil Bagus Yono ST Di Tutorial Melodi Dan Duit Termuda Jangan Lupa Ditunggu Subscribenya Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye